Pahala dan murka jilid 5. Dalam pada itu setelah makan ubi bakarnya, dengan menggeleng kepala pamuda sastrawan itu kembali komat kamit bicara sendiri. Arak kuning bisa bikin mabuk, arak bening pun bisa mabuk, ikan daging memang enak, ubi bakar terlebih enak. Ha, sedap amat, lezat sekali. Mendengar ocehan orang seakan-akan sengaja mengiming-imingnya, Inlui melototi orang sekejap, lalu ia berpaling ke jurusan lain. Hei, tukang makan gratis, ini ubi bakar buatmu, terdengar pemuda sastrawan itu berseru. Berbereng dia melemparkan sepotong ubi yang sudah dibakar matang kepada Inlui. Siapa ingin makan ubi musahut Inlui dengan gusar? Tapi ia telan air liur lagi, ia duduk bersila dan bersemedi serta mengatur pernafasan, dengan tidak gampang akhirnya ia bisa mengatasi rasa laparnya. Lue Kang Inlui adalah ajaran aliran persilatan yang baik, maka setelah selesai ia menjalankan latihan itu, ia rasakan seluruh badan segar dan nyaman. Waktu ia buka matanya, ia lihat pemuda itu sudah menggoros, ubi yang dibakarnya tadi terserak di lantai. Inlui jadi tertarik, ia melelert lidahnya, selagi ia hendak ulur tangan buat ambil sepotong dua ubi bakar itu, mendadak si pemuda sastrawan membalik tubuh, habis ini ia terpulas lagi. Bukan main mendongkol Inlui, dirasakan orang seperti sedang mempermainkan dirinya. Biar kulapar semalaman, tidak akan menjadi soal pikir gadis itu. Didengarnya suara dengkuran pemuda itu semakin keras, meski Inlui ingin tidur juga, namun ia tak bisa pulas oleh karena suara ngorok orang yang keras. Dan danan pemuda ini mentereng, ia pun hawa harta benda yang berharga, tapi kenapa tidak membawa pengawal demikian timbul pikiran dalam hati Inlui. Pula mengapa berani bermalam di kelenteng di tengah hutan belukar ini dan makan ubi bakar yang tak berharga ini? Apa dia sengaja berlagak tidak paham ilmu silat? Tetapi tampaknya juga tidak seperti sengaja pura-pura. Pelahan Inlui berdiri, ia bermaksud geledah badan orang, akan tetapi sebelum ia berbuat, tiba-tiba pemuda itu membalik tubuh lagi. Jika sampai ia terkejut dan mendusin, apa ia takkan mendakwa aku mencuri barangnya demikian Inlui berpikir lagi. Pengah serba salah dan maju mundur, tiba-tiba terdengar di luar kelenteng ada suara, suitan aneh. Waktu Inlui lirik si pemuda sastrawan dilihatnya orang masih mendengkur seperti babi mampus. HNI, mestinya tidak kuurus kau, tapi tampaknya kasihan. Haiklah, hitung-hitung kau mujur, biar nona mewakilkan kau mengusir kawanan penjahat itu, kata Inlui dengan tertawa dingin. Habis ini ia lantas keluar dari kelenteng, sekali lompat ia semingyikan diri di atas pohon lebat untuk menanti datangnya musuh. Sejenak kemudian, di bawah sinar rembulan yang remang-remang tertampaklah dua penjahat bertopeng sedang mendatangi. Lihat, kuda putihnya berada di sini, tentu orangnya di sini pula, terdengar satu di antaranya berkata. Jika dia tidak mau menurut, lalu bagaimana kata yang lain? Kalau terpaksa penggal saja kepalanya, kata pula yang duluan. Wah, mana boleh hujar orang kedua? Tapi kalau diberi tanda, sedikit masih boleh juga. Mendengar percakapan kedua orang ini, seketika Inlui menjadi gusar. Pikirnya, Hektometer, kawanan bandit yang kejam, sudah merencanakan merampok harta benda, hendak membunuh orang pula. Dalam pada itu Merdiidak terdengar seorang di antaranya berseru, awas, ada orang di atas pohon. Pada saat itu juga, dua buah oh tiap iau berbentuk kupu-kupu segera Inlui timpukan. Tetapi kedua orang berkedok itu pun cukup gesit dan cepat, dengan sedikit mengegos mereka sudah menghindarkan sambitan piau. Sementara itu dengan gerak tipu pengbok iau-siau atau burung Garuda menyamber udara, segera Inlui menyergap dari atas, sekaligus ia incar kedua lawan dengan dua kali tusukan. Kedua manusia bertopeng ini yang satu memakai senjata tongkat dan yang lain menggunakan sepasang gaitan. Segera senjata mereka terangkat untuk menangkis, karena beradunya senjata lelatu bercipratan, pengkat orang itu ternyata gempil, kedua gaitan pun ikut tertarik ke samping. Kedua penjahat ini ternyata tidak lemah, demikian Inlui membatin. Sebaliknya kedua orang bertopeng ini terlebih terkejut ketika insaf ketemu lawan keras, selagi mereka hendak bertanya, namun pokiam Inlui sudah menyambar lagi dengan cepat. Pokiam atau pedang pusaka yang dipakai Inlui adalah satu di antara sepasang pedang pusaka jantan dan betina hasil gemblengan hian kietsu, namanya cengbeng, senjata biasa bila beradu pasti akan terkutung olehnya. Karena itulah, meski tongkat orang itu adalah senjata berat, tapi ia tak bermicoba membenturnya lagi, hanya lawan yang memakai gaitan itu yang kelihatan tidak lemah, ia mengait ke sini dan menahan ke sana, ia menyerang sambil menjaga diri, dengan demikian pokiam Inlui ternyata tak bisa membentur senjatanya. Akhirnya Inlui keluarkan gerak tipu hui hoa pok tiap atau bunga berhamburan mengurung kupu-kupu, ia menyusup kian kemari di bawah senjata musuh dan berputar dengan cepat, sinar pedang bergulung-gelung, kedua lawannya terdesak hingga men mundur ke belakang. Akan tetapi tongkat orang cukup berat dan gaitannya pun berputar dengan sebat, mereka dapat bekerja sama dengan rapat, dengan demikian Inlui pun tak sanggup mengalahkan mereka begitu saja. Pertarungan ini semakin sengit, mendadak Inlui menabas dari samping, ia berang penjahat bertopeng yang bersenjata gaitan itu dengan tipu yang mematikan, tipu serangan ini cepat lagi ganas, tidak peduli musuh menubruk maju atau berkelit ke belakang, sama sekali sukar untuk mengindarkan diri, ini memang tipu serangan pencabut nyawa yang hebat. Sebenarnya Inlui tidak ingin membunuh kedua penjahat bertopeng ini, tetapi dalam keadaan demikian kalau dia tidak membunuh salah satu dahulu, rasanya ia tak bisa memperoleh kemenangan, maka terpaksa ia harus keluarkan tipu serangan maut ini. Tanpa pikir lagi musuh ini lari terbirik-birik, namun Inlui tidak biarkan orang lari begitu saja, ia ayun tahu gan, tiga buah oh tiap iau diarahkan ke punggung musuh. Inlui yakin timpukannya pasti akan mengenai musuh, di luar dugaannya tiba-tiba terdengar suara gemerincing beruntun-runtun, iau berbentuk kupu-kupu yang disambitkan itu entah terkena benda apa telah terbentur jatuh, maka dalam sekejap saja musuh itu lantas menghilang. Inlui jadi bingung dan terheran-heran. Tadi waktu tusukannya yang cukup ganas itu mengarah musuh, ia kira lawan pemakai tongkat tadi sanggup menangki saya, di luar dugaan mendadak musuh menurunkan tongkat ke bawah, seperti perbuatan setan saja orang itu binasa di bawah pedangnya. Makin dipikir Inlui makin heran, jangan-jangan ada orang membantuku secara diam-diam. Tetapi kenapa ketiga senjata rahasiaku tadi mendadak jatuh juga pada waktu hampir mengenai sasarannya, apa ada orang pandai yang diam-diam bantu dirinya, lalu bantu musuh pula? Tetapi hal ini jelas sama sekali tidak masuk akal. Waktu kemudian Inlui periksa mayat yang menggeletak itu, dengan pedang ia singkap topeng orang, betul juga ia lihat nama orang asing adanya. Inlui jadi curiga, terang sekali ini bukan penjahat sembarangan yang hendak merampok harta benda. Kemudian ia coba periksa badan orang, ia dapatkan beberapa tahil perak pecahan dan sebungkus herangsum kering, kecuali ini tiada lagi barang lain. Kebetulan memenuhi kebutuhanku, ujar Inlui tertawa sendiri. Ia lantas makan rangsum kering rampasan ini dan simpan uang perak itu ke dalam bajunya. Dalam pada itu sekonyong-konyong terdengar suara aneh berjangkit pula dari hutan sana, tertampak dua penjahat bertopeng mendatangi secepat terbang. Hai, kawan segolongan, kalau ada air harap diminum bersama terdengar kedua orang bertopeng ini berseru dari jauh. Dengan kata-kata mereka itu maksudnya kalau ada barang rampokan jangan dimakan sendiri, tetapi harus dibagi bersama. Inlui menjadi gusar, ia balas membentak, bagus, masih ada berapa orang di antara kalian, semua boleh makan. Sebenarnya ia hendak berkata, makan pedang nonamu, namun keburu teringat olehnya bahwa dirinya menyamar sebagai laki-laki, kata nona yang hampir diucapkan dia telan, kembali mentah-mentah. Mendengar Inlui dengan gampang saja terima permintaan mereka, kedua penjahat itu menjadi girang. Haha, inilah baru kawan sejati, marilah kita makan bersama, seru mereka dengan bergelak tertawa. Kemudian mereka mendekat terus sulur tangan hendak menerima bagian. Tapi sebagai sambutannya, dengan tertawa dingin pedang Inlui segera menusuk. Kedua kawanan bandit ini yang satu pakai golok tunggal dan yang lain bertangan kosong. Waktu pedang Inlui menusuk segera terasa olehnya angin keras menyambar tiba, ternyata musuh bertangan kosong itu telah berputar dan menubruk maju. Ia sampuk telapak tangan kanannya, sepeiti memotong dan seperti menghantam, yang dia pakai adalah gerak tipu taiki menajiu, ilmu kero menangkap dan menawan yang lihai. Inlui kaget, ia tak berani pandang enteng musuh lagi, ia tarik pokyam terus menyabet pula dari samping. Lawan keras terdengar orang bergolok itu berteriak pada kawannya dengan kata rahasia dunia kangou. Berbareng itu goloknya membacok pula, gaya serangannya ternyata lihai juga. Akan tetapi Inlui telah keluarkan gerak langkah Choan Hoa Jiu Su, menyusur di antara bunga dan melingkari pohon, begitu pedang mengenai tempat kosong, dengan cepat sekali ia menggeser pergi, ia hindarkan Kim Najiu musuh sebelah kiri, lalu mengelak pula bacokan golok lawan sebelah kanan. Meski kepandayan kedua orang ini tidak lemah, tetapi pedang Inlui menyabat kian kemari tidak menentu sehingga kedua penjahat ini merasa seperti dirinya sendiri selalu diincar. Setelah beberapa puluh jurus berlalu, jelas kelihatan kedua kawanan bandit terdesak. Baiklah, biar kau telan sendirian, seru lawan bertangan kosong itu, coba perkenalkan namamu, supaya kita tetap bersahabat. Kesalahan merampok harta benda boleh diampuni, tetapi dosamu bersekongkol dengan musuh dan hianati negara tidak bisa dibiarkan, siapa sudi bersahabat dengan kau sabut Inlui dengan gusar. Berbareng ini cepat sekali dengan gerak tipu unhoahut liu atau menyingkirkan bunga mengebut dahan liu, kelihatan menusuk. Kekiri, tetapi tak entah mengarah sebelah kanan lagi, sekali tusuk ternyata mengarah dua musuh sekaligus. Maka tanpa ampun lagi musuh pemakai golok itu menjerit, pergelangan tangannya terkena senjata hingga golok terlepas dari tangannya, sedang musuh yang bertangan kosong itu lebih licin, dengan sedikit mendak tubuhnya ia hindarkan tusukan Inlui. Tetapi tipu serangan Inlui adalah tusukan segera disusul lagi tusukan berantai, susul menyusul, satu tusukan segera disusul oleh tusukan yang lain, terus menerus tidak berhenti. Inlui menyangka kedua orang ini adalah komplotan kedua penjahat yang duluan tadi, maka serangannya sama sekali tidak kenal ampun, suatu kali tusukan pedangnya secepat kilat jelas sudah menempel di punggung musuh tetapi mendadak ia dengar suara mendesir perlahan sekali, tiba-tiba pergelangan tangan sendiri seperti kena digigit semut, sekonyong-konyong arah pedangnya menceng ke samping, keruan kedua penjahat itu sempat melarikan diri terbirik-birik, dalam sekejap saja menghilang di balik hutan. Ayo, bangsat kecil yang membokong tadi, lekas keluar demikian Inlui berseru dengan gusar. Ia tahu rasa sakit seperti digigit semut tadi tentu perbuatan seorang. Akan tetapi keadaan ternyata sunyi senyap, sekelilingnya tenang saja tanpa bayangan apapun. Inlui menanti sejenak, tetapi masih tiada sesuatu sahutan, waktu ia periksa tangannya, ia lihat sedikit bendul sebesar kedelai, agaknya terkena semacam senjata rahasia yang sangat kecil dap lembut. Waktu saya coba cari di tanah, tiada sesuatu yang ia temukan. Dua kali pertempuran ini telah dimenangkan oleh Inlui, tetapi diam-diam ia dipermainkan orang, inilah yang membuatnya penasaran. Dengan masgul kemudian ia masuk lagi ke dalam kelenteng, ia lihat pemuda sastrawan itu masih tidur pulas, suara menggerosnya makin menjadi-jadi. Hei, kau babi mampus ini, sungguh enak enam kali tidur mu Inlui berteriak padanya. Rupanya karena suara berisik ini, pemuda itu baru mendusin, ia menguap. Telah kedatangan bandit, tahu tidak seru Inlui dengan mendongdol melihat sikap pemuda yang acuh-ta'acuh ini. Tetapi pemuda itu masih merasa ngantuk, kemudian ia duduk dengan kemalas-malaan. Ahem, tidur enak terjaga dari mimpi, apa yang terjadi aku sendiri mengerti, dengan menguap ia bersanjak pula. Kau mengerti apa? Telah kedatangan bandit jengek Inlui dengan menjongkol. Pengah malam kau bikin ribut orang yang sedang tidur, hei, kenapakah selalu menganggu aku pemuda itu menegur sambil mengucap ucap matanya yang sepat. Ternyata sama sekali ia tidak percaya pada kata Inlui tadi, bukannya ia berterima kasih, sebaliknya ia mengomel. Keruan Inlui tambah menerongkol. Jika kau tidak percaya boleh periksa keluar, kita sudah kedatangan perampok kata Inlui dengan gemas. Si pemuda mengulet pinggang, habis ini mendadak ia tertawa. Kalau ludah datang, tentu tiada terjadi apa-apa, kenapa? Kau bangunkan aku pula katanya. Akulah yang bikin kocar kacir mereka, teriak Inlui mangkel. Haha, apa betul? Bagus, bagus sekali ujar pemuda itu tertawa. Nah, sekarang boleh kau makan sepolong ubi, kali ini engkau boleh terima hadiah karena berjasa, tidak nanti ku katakan kau makan percuma lagi. Berbereng ini ia lantas melemparkan sepotong ubi bakarnya. Inlui menjadi gusar, dengan sekali tepuk ia bikin ubi yang dilemparkan itu mencelat pergi. Hektometer, kau kira aku berguyon denganmu kata Inlui lagi. Hei, coba katakan, kau siapa dan namamu siapa? Dari mana kau datang? Mendengar pertanyaan ini, mata pemuda pelajar ini jadi melotot. Hai, coba katakan, kau siapa dan namamu siapa? Dari mana kau datang? Tiba-tiba ia pun balas tanya dengan menuding dan menirukan lagu-lagu Inlui. Apa maksudmu sahut Inlui dengan gusar, hektometer, kau boleh tanya aku, masa aku tidak boleh tanya kau? Memangnya kau ini hakim, memangnya kau dilahirkan hanya untuk tanya orang kata pemuda itu dengan tertawa dingin. Inlui kewalahan dan bungkam, kata-kata pemuda itu betul-betul membuatnya mati kutu dan tak bisa menjawab. Dalam hati ia pikir, asal-usul diriku mana boleh ku ceritakan padamu. Sementara itu ia lihat si pemuda sedang melirik padanya, sikapnya yang tertawa tidak dan menangis tidak itu membuat orang mangkel dan geli. Kemudian Inlui berpikir lagi, asal-usul diriku tidak bisa diceritakan padanya, mungkin pula asal-usulnya tidak boleh dikatakan padaku. Apa yang aku tidak mau lakukan mengapa harus? Kusuruh orang melakukannya. Kedua orang asing tadi jauh-jauh telah menguntiknya ke sini, jangan-jangan ia pun bangsa Han, serupa seperti lengkongku yang melarikan diri dari Mongol sana. Karena pikiran ini, tanpa terasa timbul rasa hormatnya kepada pemuda sastrawan ini, tetapi bila ia lihat sikap orang yang kemalas-malasan sedang melirik padanya dengan muka seperti tertawa tapi tidak tertawa, ia merasa jemul lagi. Sesudah berpikir, kemudian ia keluarkan sepasang jitgoatki pemberian ciukian tempoh hari dan dilemparkan kepada si pemuda. Ini buat kau, aku takkan jalan bersamamu lagi, katanya. Pemuda itu memandang sekejap pada panji yang dilemparkan padanya itu. Aku bukan pemain sandiwara, untuk apa kedua panji ini ujarnya. Kau jalan sendirian terlalu berbahaya, dengan panji ini kau tidak perlu takut kawanan bandit akan merampok barangmu lagi, sahutin lui. Ha, masa panji ini adalah sengci, surat titah raja tanya si pemuda. Mungkin jauh lebih berguna daripada sengci, sahutin lui dengan tertawa. Ini adalah jitgoatki dari Kim Lo Chae Chu, kau datang dari utara, masa tidak pernah dengar orang bercerita. Kim Chae Chu adalah pemimpin kaum bandit di utara dan orang gagah perkasa dari Lok Ling, sebutan lain bagi kaum bandit. Siapa saja tentu mengalah dan menghormati dia, dengan memberikan panji matahari dan rembulan ini sebenarnya lui bermaksud baik, di luar dugaan, tiba-tiba air muka si pemuda berubah, sambil tertawa dingin ia ambil panji itu. Hektometer seorang lelaki harus hidup atas kekuatan sendiri, mana boleh berlindung di bawah naungan kawanan bandit? Apa engkau tidak pernah membaca kitab ajaran Hong, Hu Chu, dan Beng, Chu? Ia menjengek dan tangannya bekerja, sekali robek ia bikin kedua panji itu menjadi empat helai, bendera matahari dan rembulan yang mengguncangkan daerah Hon dan Oh itu telah dirobek begitu saja. Titik. Keruan tidak kepala gusarin lui hingga mukanya merah padam. Kim Chu Ce Chu disegani di wilayah Hon dan Oh, ia adalah seorang nghyong, pahlawan, yang gagah perkasa, mana boleh dihina manusia berbau kecut seperti kau ini, dam peratnya, berbareng ia angkat tangannya terus hendak menampar. Tetapi sebelum tangannya terayun, tiba-tiba dilihatnya wajah orang yang putih bersih seperti susu, ia menjadi ragu. Pikirnya, dengan tamparanku ini bukankah akan mengingatkan cap lima jari di mukanya, tentu akan menjadi jelek sekali. Karena pikiran itu, tangan yang sudah terangkat ia turunkan kembali. Sudahlah, aku tidak sepandangan dengan kau melemah dan berbau kecut seperti kau ini, kuampuni kau sekali ini, katanya kemudian dengan mendongkol, biarlah kelak bila kau dirampok di tengah jalan dan terbunuh, itupun kacari mampus sendiri, tidak nanti ku pedulikan lagi. Habis ini ia putar tubuh terus bertindak pergi dengan cepat. Maksud baiknya telah dibikin kecewa, hatinya menjadi risau. Ia tidak sudi memandang lagi kepada pemuda itu. Dengan pandangan tajam si pemuda sastrawan menyaksikan Inlui bertindak keluar ke lenteng itu, dengan pelahan ia pun bangkit berdiri, dalam hati sebenarnya ia ingin berseru memanggil, tetapi. Mendadak ia tertawa dingin, ia tahan keinginannya itu dan urung memanggil. Waktu Inlui larikan kudanya keluar dari hutan itu, tiba-tiba dari dalam hutan yang lebat itu menyamber suara angin melayang lewat. Di atas kepalanya, segera Inlui tahan kudanya. Ayo, bangsat kecil yang suka membokong, kalau berani keluarlah teriaknya sengit. Akan tetapi sebagai jawaban tiba-tiba di atas kepalanya terbit suara plak yang keras, waktu Inlui putar kudanya dan berkelit, ia lihat sebuah dahan pohon telah patah jatuh, di atas dahan pohon terikat sebuah buntalan kecil bersulam bunga indah. Inlui terkejut, ia kenal inilah miliknya sendiri. Lekas ia mengambilnya dan dibuka, terlihat emas perak dan barang berharga lain pemberian ciukian masih utuh berada dalam bungkusan itu, malah beberapa perak hasil dia mencopet pun berada di dalamnya. Seketika itu juga Inlui melompat dari atas kudanya, ia melayang ke pucu pohon, ia pandang jauh sekelilingnya, akan tetapi yang tertampak hanya sisa sinar bintang yang berkelat gelip dan cahaya rembulan yang suram, angin malah meniup silir tetapi tidak tertampak bayangan manusia. Ai, betul-betul di atas langit masih ada langit pula, sungguh tidak terduga di tempat kecil ini bisa ketemu orang pandai seperti ini, gumamnya dengan menghela nafas kecewa. Apabila kemudian sudah keluar dari hutan itu, di luar cuaca sudah terang, fajar sudah tiba. Inlui melanjutkan perjalanan dalam suasana pagi yang segar ini, ia terus menuju ke barat mengikuti jalan raya. Sepanjang jalan, ia lihat hilir mudik ramai sekali dengan orang berlalu lalang, semena orang tampak gagah dan kuat, begitu melihat orang akan tahu mereka tentu kaum hohon atau orang gagah dari Semsan Ngogak, tiga bukit dan lima gunung. Inlui jadi teringat kepada pengetahuan umum dunia Kangogak yang pernah dikuliahkan oleh Cusan bin Tempo Hari, pikirnya, melihat gelagatnya, kalau bukan pertemuan besar kalangan Buen, tentu ada upacara besar perkumpulan rahasia. Orang-orang gagah itu melarikan kuda mereka melampaui Inlui, mereka pun tidak memperhatikan gadis ini. Setelah melanjutkan perjalanan lagi Inlui merasa lapar dan dahaga, ia makan kenyang seadanya. Hari ini tentu laris bukan? Tidak sedikit tetamu yang berlalu di sini hari ini, Inlui coba pasang ngomong dengan tukang kedai. Cuan tamu, apa engkau bukan hendak pergi ke Heksa Cheng sahut tukang kedai dengan tersenyum? Heksa Cheng apa tanya Inlui tidak mengerti. Tentunya cuan tamu datang dari tempat jauh, maka tidak mengetahui, cerita si tukang kedai, hari ini Chiyoto Aya dari Heksa Cheng lagi merayakan hari ulang tahun, banyak sekali sobat andai datang memberi selamat padanya. Hati Inlui tergerak oleh penuturan orang. Apa yang kau maksudkan Hang Tian Lui Chiyo Eng? Chiyo Lung Hiong tanyanya. Mendengar nama Chiyo Eng disebut, tukang kedai itu bersikap sangat hormat. Kiranya cuan tamu juga sobat Chiyoto Aya, katanya merendah. Siapa yang tidak kenal nama Chiyo Lung Hiong, meski aku datang dari tempat jauh, pernah juga ku dengar namanya yang tersohor, sahut Inlui. Memang, terlalu luas pergaulan Chiyoto Aya, tokoh dari manapun, tidak peduli kenal atau tidak, jika mengunjungi kediamannya, tidak pernah dia tolak, cerita si tukang kedai pula. Inlui sudah mendengar juga dari Chiyo San Bin bahwa Chiyo Eng tersohor dalam dunia persilatan karena ilmu pedang liap hun kiam yang terkenal sebagai suatu kepandayan khas di dunia persilatan. Senjata rahasianya, Hui Hang Chiyo, batu belalang terbang, juga sangat liai, laksana peluru meriam saja kalau mengenai orang, oleh sebab itulah ia dijuluki orang sebagai Hang Tianlui atau guntur menggelegar di langit. Chiyo Eng ini tidak saja tinggi ilmu silatnya, bahkan sangat berbudi dan murah hati, hanya tabiatnya saja agak aneh. Kiranya orang ini tinggal di luar kota Yang Kiok, biarlah aku pun pergi memberi selamat padanya, demikian pikir Inlui. Para Nghiong dari Sam San Go gak sama datang secara besar-besaran, mungkin pula orang pandai yang menggoda diriku juga berada di antara mereka, jangan ku lewatkan kesempatan baik ini. Setelah ambil keputusan, ia lantas minta kertas dan pit, pensil, dari tukang kedai, ia tulis sebuah kartu ucapan selamat. Kemudian ia tanya jelas jalan yang menuju ke Heksekeng, perkampungan batu hitam, ia bayar ruang minum, lalu cemplak kudanya dan menuju ke Heksekeng. Memang ramai sekali tetamu yang berduyun-duyun membanjiri Heksekeng, saking repotnya pelayan yang menerima barang sumbangan tidak sempat tanya-tanya lagi, begitu habis membaca kartu pemberian selamat, tanpa banyak omong tetamu lantas. Di persilakan masuk dan dibawa ke sebuah taman bunga yang luas, di situ diadakan perjamuan. Kedatangan In Lui tepat pada waktunya, tatkala itu baru akan dimulai perjamuan meriah dengan rantusan meja itu. In Lui disilakan duduk pada suatu sudut, orang yang semeja dengan dia ternyata tiada yang kenal. Ia dengar mereka asyik mengobrol. Kabarnya hari ini bukan saja Chiyolung Hiong merayakan hari ulang tahun, bahkan akan memilih menantu sekalian, terdengar seorang di antaranya berkata. Tetapi orang tua ini bakal pusing kepala juga. Coba, Secai Chu, Han To Chu dan Lin Cheng Chu ketiga-tiganya telah datang melamar berbareng, lalu kira bagaimana dia akan melayaninya ujar seorang lain. Hang Tian Lui tentu mempunyai caranya sendiri, tidak perlu kau ikut khawatir baginya, timbrung seorang lagi. Habis ini ia menuding pula ke sana dan berkata, lihat itu. Waktu In Lui mengikuti arah yang ditunjuk, tertampak di tengah taman itu sudah terpasang sebuah Lui Tai atau panggung pertandingan yang tingginya lebih dua tombak. Konon Hang Tian Lui pun orang gampangan, secara terang-terangan ia mengadakan sayembara, telah ditentukannya barang siapapun dapat mengalahkan putrinya, dialah menantunya, baik sana kadang atau sobat andai tidak ada pilih kasih, karena itu tiga keluarga yang hendak melamar itu pun tak bisa berbuat lain, dengan tertawa tutur pula orang pertama tadi. Hah, kalau begitu, sebentar lagi tentu kita bakal menikmati tontonan yang menarik, sahut yang lain dengan tertawa gembira. Berbareng itu jari tangannya pelahan ke enam jenutup pelipis Lim Tuan, tanpa ampun pemuda ini menjerit, mata menjadi berkunang-kunang, seketika ia jatuh semaput. Menyaksikan putranya yang sudah unggul mendadak berbalik dirobohkan, Lim Cheng Chu sangat gusar, tetapi tidak berani mengumbar marahnya. Sementara itu Chiu Eng sudah melangkah maju lagi, ia bangunkan Lim Tuan dan memijat pengkutnya. Tidak apa, tidak apa katanya, Hang Ji, kenapa kau turun tangan semaunya, selalu pukul tempat yang berbahaya. Tatkala itu Lim Tuan sudah sadar kembali. Nona Chiu, banyak terima kasih atas pengajaranmu dengan tertawa dingin ia berkata. Habis ini bersama ayahnya mereka lantas melompat turun dai panggung pertandingan itu. Menyaksikan kelakuan orang, Chiu Eng hanya galeng-galeng kepala. Beruntung anakku menang dua kali pertandingan, sekarang menjadi giliran saudara. Buki untuk mengajarnya, hendaklah jangan kau biarkan dia kelewat senang katanya dengan tertawa sambil mengelus jengkot. Buki adalah nama putra sececu, di antara tiga calon menantu ini Buki yang paling disukai Chiu Eng, yang masih dianggap kurang hanya pemuda ini terlalu kejam dan entenggan tangan, di kalangan Lok Lin ia hanya disedani tapi tidak dikagumi. Chiu Eng pikir mana ada manusia yang sempurna, jika bisa mendapatkan seorang anak mantu seperti sebuki ini sudah boleh dikata cukup baik. Chiu Eng tahu bahwa ilmu silat sebuki masih berada di atas putrinya, ia mengira pemuda INJ pasti akan maju ke tengah, tak terduga lantas terlihat Buki berkerut kening. Sudahlah, tidak usah bertanding, kalau harus bertanding hari ini juga, maka siya Utit, keponakan yang rendah, terima kalah saja demikian Buki berkaja pula dengan tersenyum getir. Karena kata-kata ini, tiada satupun di antara orang gagah yang hadir ini yang tidak pia rasa heran. Chiu Eng pun kurang senang. Mengapakah Hiantit, keponakan yang baik, bilang demikian, apakah anakku memang tiada harganya buat minta pengajaranmu katanya kemudian. Tetapi sebuki tidak menjawab, kembali ia unjuk senyum getir, lalu mengulung lengan baju dengan pelahan, maka tertampaklah pada lengan kanannya terdapat goresan luka yang memajang sampai pergelangan tangan, tempat di mana lukanya mendalam hambar kelihatan tulangnya. Chiu Eng terkejut oleh luka orang ini. Kera bagaimana kah Hiantit terlukain segera ia tanya. Bunky tidak segera menerangkan, lebih dulu ia melirik ke bawah panggung. Hektometer, kemarin terjadi kapal terbalik di selokan, ku kena disiomoti oleh seorang bangsa cilik, katanya kemudian dengan menjengek. Ya, kemarinku suruh Ho Ho Ji dan Buki pergi memburu kambing yang datang dari utara, kambing adalah kata rahasia kaum bandit, maksudnya sasaran, tak terduga diam-diam orang membawa pengawal yang liai, maka Buki telah kena dilukai, terdengar sececu, setu, bertutur. Masih satu lagi, yakni sececu, semula ia rada ragu, tapi akhirnya ia bawa putranya melompat juga ke atas panggung. Lewi Tai itu tingginya lebih dari dua tombak, dengan sekali lompat, sececu sudah tancapkan kakinya di atas panggung, tetapi putranya itu ternyata lain, ujung kaki pemuda ini menginjak tepi panggung dan terhuyung-huyung hampir jatuh terjungkal kembali ke bawah. Menyaksikan kejadian ini, semua orang kaget dan heran. Sececu ini di kalangan Hektu terhitung tokoh terkemuka, ilmu silatnya tinggi sekali hal ini cukup diketahui orang, anaknya yang mendapatkan ajarannya, malahan berhati lebih kejam dan ganas, ditambah orangnya masih muda dan kuat namanya di kalangan Hektu boleh dibilang sudah melampaui ayahnya. Oleh karena itulah bagi orang yang kenal mereka tentu akan menduga hari ini pasti tidak akan mendapatkan kemenangan, siapa duga baru saja melompat ke Lewi Tai lantas unjuk ke kalahan dibandingkan putra Hontocu dan Lim Chengcu, lompatannya tadi ternyata tidak memadai kebesaran namanya, hal ini betul-betul di luar dugaan orang. Nampak kejadian tadi, Sececu sendiri pun berkerut kening, ia hendak buka suara, tetapi putra Hontocu, Hantoahei, keburut tampil ke muka panggung. Cio Lopek suka gampangan, maka aku pun tidak sungkan lagi, bolehlah aku minta petunjuk beberapa jurus pada semua ai, adik sanak, harap semua ai suka berlaku murah hati sedikit. Begitulah pemuda itu menyapa dengan hormat kepada Cio Eng, juga kepada putrinya, Cio Cui Hong. Mana, justru aku suka pada orang yang gampangan dan mau terus terang, sahut Cio Eng dengan tertawa. Masing-masing tidak perlu sungkan, punya kepandaian apa boleh diunjukkan seluruhnya, kalau terluka aku yang mengobati. Hantoahei mengiakkan sekali, lalu ia rangkap tangannya memberi hormat, dengan gaya Ong Cukai Kwan Im atau anak menyembah Buddha Kwan Im, kedua tangannya segera memukul ke depan. Gerak tipu ini adalah care pemberian hormat tetapi sekaligus juga tipu serangan yang lihai. Bagus Cio Eng memuji. Sebaliknya sececu ayah dan anak saling pandang dengan tertawa getir, apa yang tadinya hendak diucapkan menjadi urung. Sementara itu atas serangan tadi, dengan cepat dan licin Cio Cui Hong memutar ke belakang Hantoahei. Pemuda ini masih terus berputar dan melancarkan beberapa kali pukulan, ia serang dari kiri dan hantam ke kanan, akan tetapi ujung baju Cui Hong saja tidak bisa disenggolnya. Menyaksikan gerak tubuh gadis ini, diam-diamin Lui membatin, eh, kiranya apa yang dialatih sama dengan punyaku, semuanya berasal dari Pat Kwa Ye Usin Chiang. Memang apa yang dilatihin Lui di dalam hutan Totem Pohari, Coan Hoa Jiu Su atau menyusur bunga melingkari pohon, asalnya adalah dari Pat Kwa Ye Usin Chiang, ilmu pukulan yang berputar-putar menurut lukisan Pat Kwa, meski asalnya dari Pat Kwa Ye Usin Chiang tetapi sebenarnya kepandiannya sudah di atas ilmu hidupnya ini, oleh karena itulah meski Cio Cui Hang melingkar dan menyusur Kian kemari di atas Lui Tai, namun tiap serangan dan gerakan dapat dilihatin Lui dengan jelas. Adalah tidak demikian dengan Hon Toa He, ia menjadi bingung dan mati berkunang-kunang, pandangannya kabur oleh gerak. Tubuh lawan yang berputar dengan cepat, ia rasakan seluruh penjurut penuh dengan bayangan Cui Leong. Setelah menyasikan sejenak lagi, diam-diamin Lui merasa geli, ia lihat Hon Toa He melulu berputar saja mengikuti Cui Houg, makin lama makin runyam, tetapi ia masih bertahan sebisanya, masih tidak mau mengaku kalah. Agaknya Hon Toa He sendiri mengerti putranya sudah tiada harapan lagi, ia pun berkerut kening melihat ketololan anaknya ini. Tolol, kau bukan tandingan Cio Kohnio, nona Cio, lekas undurkan diri segera ia bentak. Karena suaranya ini, gerak tubuh Cio Cui Hang sengaja dilambatkan sedikit, tak taunya mendadak Hon Toa He malah melompat dan menubruk maju, beruntun ia menghantam tiga kali, dalam kekalahannya ternyata ia bermaksud mencari kemenangan. Sudah tentu In Lui tambah geli, katanya di dalam hati, betul-betul goblok, orang mengalah padanya di atas sadar. Sementara itu tertampak Cui Hang telah mengegos ke samping, berbareng itu ia sodok dengan siku kirinya, tanpa ampun lagi tubuh Hon Toa He sebesar kerbau itu roboh terguling. Karena itu lekas Cio yang memburu maju, ia bangunkan pemuda itu. Hang Ji, anak Hang, tidak lekas kau minta maaf katanya pada seng putri. Tidak apa, teriak Hon Toa He malu-malu. Kepandayanmu memang hebat, nona Cio, aku-aku. Si Paulol ini sebenarnya hendak bilang aku tidak berani beristrikan kau, tapi sebelum ia ucapkan keburu dipendeliki ayahnya, ia menjadi ketakutan dan bungkam. Di lain pihak putra Lim Chen Chu, Lim Tuan, mengebas kipasnya pelahan dan tampil ke muka. Aku pun minta petunjuk beberapa gebrak, harap semua air mengalah sedikit segera ia buka warah dengan lagak lagu yang manci. Lim Tuan orangnya halus dan lemah lembut, suaranya pun mirip orang perempuan, tetapi kepandayan Tiam Hyat atau menutuk urat nadi justru sangat liai dan jitu sekali. Dalam pada itu tertampak ia rapatkan kipasnya, begitu ujung kipas menuding, tahu-tahu ia arah tempat Nui Muah Hyat di bawah Iga Cio Cui Hong. Kembali Cui Hong keluarkan gerak langkah patkwa Ye Usin Chi yang ia berputar mengelilingi orang. Namun Lim Tuan cukup cerdik, ia berjaga rapat diri sendiri dan tidak ikut berputar, hanya kadang-kadang mendadik ia menutup dengan kipasnya, tempat yang diarah selalu urat nadi yang fatal, sorot matanya yang jalang terus mengincar tuhu Cui Hong yang montok. Cui Hong menjaki gopoh dan tak sabar, ia pikir, tampaknya orang ini bukan orang baik-baik, kedua matanya saja sudah membuat muak orang. Begitulah Cui Hong merasa tidak sudi menjadi istrinya, maka Chi yang hoat atau ilmu pukulannya semakin gencar ia mainkan. Tetapi Lim Tuan ini memang bukan lawan lemah, maka setelah lewat tujuh puluhan jurus, masih juga Cui Hong tak mampu mengalahkan orang. Sebaliknya serupa orang berjudi, bagi Lim Tuan pertandingan ini sudah sembilan bagian tergenggam di tangannya. Pikirnya dalam hati, coba berapa besar tenaga kaum wanita seperti kau ini mampu bertahan? Malahan ia terus tarik kipasnya, ia berlaku tenang saja, ia tunggu saat baik bila Cui Hong mulai letih dan menjadi lengah, segera ia hendak tutup roboh padanya. Dalam pertarungan yang berlangsung seru ini, mendadak Cui Hong menerjang maju, ia tersenyum manis hingga sebaris giginya yang putih laksana mutiara tertampak jelas, dekik di pipinya menambah kecantikannya, seketika hati Lim Tuan terguncang. Dengan ketampanan dan kepandayan ilmu silatku ini tentu menggiurkan dia, demikian pemuda tidak tahu diri ini berpikir. Ia mengira dengan senyuman Cui Hong ini gadis ini hendak mengaku kalah, maka dengan kipasnya ia tolak terjangan orang, berbareng ia balas bersenyum. Tidak terduga olehnya mendadak Cui Hong tertawa sembari berkata, maaf. Diam-diamin Lui pun merasa geli, ia heran di dunia ini ada care pemilihan anak menantu demikian ini, jika yang terpilih kemudian adalah seorang burit, apakah tidak bikin penasaran putrinya? Seng Surya Pelahan telah bergeser ke barat, waktu itulah tiba-tiba terdengar suara ramai orang mengucapkan selamat. Hadirin pun sama berdiri, ketika In Lui berjinjit dan memandang ke depan, terlihat seorang tua yang bermuka merah berjalan keluar sambil menggandeng seorang gadis, mereka memisahkan diri di antara piratamu terus melompat ke atas Lui Tai. Si gadis sangat cantik, raut mukanya bundar, alisnya lentik panjang sampai pelipis, In Lui jadi tertarik, ia mendesak maju ke depan, ia lihat gadis ini bersikap wajar saja di antara tetamu yang banyak, sikapnya tampak gagah, sedikit pun ia tidak malu-malu atau kikuk menghadapi tetamu di bawah panggung. Sementara itu dari pembicaraan orang di sampingnya In Lui mendapat tahu bahwa orang tua bermuka merah itu bukan lain, ialah Cheng Chu atau kepala perkampungan Hekse Cheng, Hong Tian Lui Chio Eng adanya, dan gadis itu pun putrinya yang bernama Chio Chui Hong. Diam-diamin Lui memuji kecantikan gadis itu, dalam hati ia geli juga mengapa kakek yang bermuka merah dan bermulut moncong persis seperti Lui Kong, Malaikat Gledek, dalam lukisan bisa mempunyai seorang anak perempuan secantik molekmi. Dalam pada itu tertampak Chio Eng telah merangkap kepala memberi hormat pada tetamunya di bawah panggung sambil mengucapkan sekadar kata sambutan. Hari ini adalah sejid, hari lahir, aku si tua, atas kesudian saudara sekalian berkunjung ke perkampunganku yang jelek ini, lebih dulu silakan minum tiga cawan. Dengan suara gemeruh para tamu di bawah panggung menyambut dengan baik, masing-masing segera menenggak dan habiskan arak mereka. Hek se-ceng kami ini adalah tempat terpencil yang miskin, tiada sesuatu yang dapat dibuat menghibur saudara-saudara, harap jangan dibuat buah tertawaan kalian, terdengar Chio Eng menyambung lagi dengan mengelus jenggotnya. Anak perempuanku ini masih bisa memainkan beberapa jurus pukulan dan tendangan, biarlah suruh dia unjak sedikit kemahirannya yang cetek iai untuk menghibur para paman dan mamak sambil minum arak, bagaimana? Seketika tetamu di bawah panggung bersuara gemeruh menyambut dengan baik. Tetapi hanya seorang diri saja yang bermain tentu kurang menarik, harap saja ketiga putera seceau, Han Tochoo dan Lim Chengchoo suka memberi petunjuk beberapa jurus, coba lihat siapa yang paling hebat, aku pun ada sedia sedikit hadiah, entah bagaimana dengan pikiran ketiga saudara muda? Chio Eng berkata dengan tertawa. Meski tidak terang-terangan ia bilang pibu Chiao Jin atau bertanding silat untuk mencari jodoh, tetapi para orang gagah yang hadir sudah cukup mengetahui maksud kemauannya. Bagus, bagus sekali seruhan Tochoo dan Lim Chengchoo mendahului, berbareng itu dengan membawa putera masing-masing mereka lantas melompat ke atas panggung dari gerombolan orang banyak, gerak tubuhnya ternyata cepat dan sangat gesit. Chio Eng menjadi lebih terkejut oleh penuturannya, ia kenal baik kepandayan ohloji, wakil utama Setu, ilmu silatnya masih di atas sebuki, tetapi dengan kekuatan mereka berdua masih juga menderita kekalahan terhadap seorang Piawasu atau pengawal, inilah yang dia tidak habis mengerti. To'ako, menurut pendapatmu lalu bagaimana terdengar Setu bertanya dengan suara dingin. Chio Eng tercengang oleh pertanyaan tiba-tiba ini, tetapi segera pula ia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, Piawasu itu tentu seorang yang pandai juga. Cuma tidak tahu dari mana asal-usulnya. Sekarang berada di mana. Aku pun ingin menjumpainya dan mengakurkan kalian ke dua pihak, katanya kemudian. Air muka sebuki rada berubah. Semenjak Siauti terjun ke Kangong, belum pernah mendapatkan hinaan semacam ini, pengakuran ini tidak bisa. Dilaksanakan lagi habis ini mendadak ia menuding ke bawah panggung dan berseru, ini dia adanya, bangsat ini rupanya sudah telan hati serigala dan makan empedu harimau, dia berani mati datang ke sini. Kami ayah dan anak keluarga semasih ingin menjumpaimu yang berkepandaian tinggi, hendak kemana kau segera setu membentak. Berbareng itu dua hayangan orang telah menubruk ke bawah panggung disusul dengan suara ributnya tetamu, suasana menjadi kacau balau. Di mana orangnya beramai-ramai para tamu berteriak. Di antara tetamu itu sebagian besar adalah keyalin sececu, karena itu berduyun-duyun mereka merubung maju hendak membantu. Dalam pada itu, dengan kecepatan luar biasa setu sudah menerjang sampai di depan Inlui, kelima jarinya laksana cakar segera mencengkeram ke atas kepala orang. Tetapi Inlui sangat gesit dan cepat, dengan sekali mengegosia menghindarkan diri. Di lain pihak sebukipun sudah menyusul tiba, begilu bergerak, segera ia menusuk dengan belatinya. Hap, kiranya bangsat kecil bertopeng kemarin malam itu adalah kau kata Inlui dengan tertawa demi mengenali gerak-gerik orang. Berbareng ia berputar dengan cepat, ketika tangan menyampok balik, maka terdengarlah suara nyaring yang keras, belati buki sudah terpukul jatuh. Inlui masih terus menyerang, begitu membalik tubuh lagi, sambil menyikut dan mendepak, ia bikin teijung kau dua orang yang dalam hendak membantu, habis ini ia lantas melompat pergi melalui sebuah meja. Setu tidak tinggal diam, ia lolos golok terus mengejar, menyusul ia kirim sekali bacokan. Hektometer, tidak punya muka, apakah kalian hanya pandai mengeroyok teriak Inlui mengejek? Ia tarik meja di depannya dan didomplangkan, keruan seisi meja berantakan dan menerbitkan suara gemerantang. Setu tak keburu menyingkir, badannya menjadi basah kuyuk oleh sayur-mayur yang tumpah berhamburan. Ia merjadi murka, dengan cepat ia kirim dua kali bacokan, tuhoat atau ilmu permainan goloknya memang cepat sekali. Terpaksa Inlui melawan juga, segera ia sambut serangan orang, tetapi setu sudah ganti tipu serangan lagi, sekonyong-konyong ia mendak ke bawah terus memotong, ia hendak tangkap kedua kaki Inlui. Kejam sekali kau bandit anjing ini dan perat Inlui gusar. Ia lantas melompat ke atas, dengan gerakan yang cu siahui atau burung seriti terbang miring, di bawah ancaman golok musuh yang bersinar ke milau ia menerjang maju, begitu pedang bergerak, ia menikam ke dada musuh. Gerak serangan pedangnya ternyata lebih cepat daripada serangan golok orang, keruan setu kaget, lekas ia mendak ke bawah buat hindarkan diri, namun segera ia dengar suara gemerantang nyaring, goloknya ternyata terkutung menjadi dua oleh pokiam Inlui. Inlui tidak mau melukai orang, maka hanya senjatanya yang dipatahkan. Akan tetapi setu ternyata tidak mau mengerti, sekonyong-konyong ia melompat ke atas, ia ulur tangan dan mencakar pula. Lekas Inlui putar senjatanya, dengan gerak tipu tau sengkuan heng atau bintang meluncur pindah tempat, ia memotong dari samping. Setu tau senjata orang adalah pedang pusaka, maka lebih dulu ia sudah berjaga-jaga, begitu pedang orang menyebet, segera ia tarik kembali serangannya dan berganti memukul tempat lain, dalam sekeiap saja sudah silih berganti beberapa tipu serangan. Dalam keadaan demikian, seketika Inlui tidak mampu pukul mundur lawannya. Sementara itu dari samping telah datang pula beberapa orang hendak mengeroyok, karena itu Inlui jadi kurang leluasa, ia dengar setu lagi menggertak, telapak tangannya membalik terus menghantam. Waktu Inlui melirik ia lihat telapak tangan setu merah membarah seperti darah, ia tahu orang berlatih tok seciang, ilmu pukulan pasir berbisa, hantamannya sekali-kali tidak boleh terkena, maka cepat ia ulur tangan menarik, ia tarik seorang pengeroyok terus didorong ke depan untuk menerima hantaman setu. Mengetahui bakal menghantam kawan sendiri lekas setu tarik kembali tangannya, tapi dengan cepat Inlui jadi lantas melompat pergi dari kepungan yang bobol ini, ia lompat lewat sebuah meja, habis ini ia ambil mangkok piring yang terdapat di atas meja, terus disambitkan serabutan, keruan kawanan pengeroyok itu menjadi kelabakan, mereka sama basah kuyuk oleh isi mangkok piring dan babak belur karena tertimpu. Wah, kacau terdengar tetamu lain sama berteriak karena suasana menjadi kalang kabut ini. Waktu itu Sebuki telah sambar sebuah kursi terus menerjang maju lagi, dengan gemas ia keperuk kepala lawan. Tetapi dengan cepat Inlui gunakan gerak tipu hang-hang tiam tau atau burung cendera wasih memanggut kepala, ia hindarkan keperukan kursi ini terus dibarengi pula membelah dengan pedangnya, sudah tentu kursi itu berantakan terbelah menjadi dua. Di samping lain, begitu gerahi kedua telapak tangannya, susul menyusul serta memukul pula. Inlui tidak ganti gerak tipu lagi pedangnya sekalian ditusukan ke samping. Tetapi pada saat itu juga tiba-tiba ada bayangan orang menubruk ke tengah berbareng kedua tangannya menolak ke samping, kontan. Inlui dan setu sama melompat mundur. Seto aku, harap memberi muka padaku, engkau cilik ini pun hendaknya berhenti, terdengar cio yang berseru di tengah kalangan. Baik, to aku, kau yang putuskan urusan ini, kami ayah dan anak pun percaya pada sepatah katamu, ujar setu dengan penasaran. Ketika cio yang memandang Inlui sekejap, orang tua ini jadi tertarik. Di dunia ini ternyata terdapat lelaki secakap ini, kalau tidak lihat sendiri kepandayanya, orang tidak nanti percaya dia bisa mengalahkan ayah dan anak keluarga sedangkan gilang-gemilang, demikian pikir pula orang tua ini. Karena itu, ia jadi ragu. Cio Cheng Chu, maafkan aku telah bikin susah tetamumu, segera Inlui buka suara, kedatanganku ke sini dengan maksud memberi selamat, maka sekali-kali tidak berani bergebrak dengan engkau orang tua, hendak kau bunuh atau kau sembelih, boleh terserah padamu. Menurut peraturan Kang Ou, Inlui datang memberi selamat, maka ia pun terhitung tamu Cio Eng meski ada urusan betapapun besarnya, Cio Eng harus bertanggung jawab segalanya. Begitulah maka diam-diam setu mencaci maki atas kelicikan bangsa cilik ini. Cio to aku, bolehkah ku tanya engkau cilik ini siapa namanya dan siapa, siapa pula suhunya dengan mata melotot tiba-tiba ia tanya. Cio Eng menjadi bingung. Mana aku tahu sahutnya kemudian. setu bergelap tertawa. Ha, kiranya Cio to aku juga tidak kenal dia, katanya lagi, kalau begitu, siapa di antara hadirin yang kenal padanya. Waktu itu seluruh tetamu di taman ini sudah merubungi Inlui untuk melihatnya, tetapi tiada seorangpun yang kenal dia. To aku sudah jelas bukan? Bocah ini pura-pura menjadi tamu yang hendak memberi selamat, tetapi sebenarnya ingin berlindung saja, dengan tertawa sercu berkata lagi, adalah soal kecil ia makan percuma di sini juga. Tetapi kalau kejadian ini tersiar, lantas muka kaum hektu kita disoasai ini harus ditaruh kemana? Cio Eng kurang senang oleh ocehan orang yang bersifat mengadu domba itu. Lalu kalau menurut pendapat to aku harus bagaimana tanyanya? Gampang, sahut setu. Suruh dia serahkan kuda Cio Yase Cuma dan mutiara mestika milik majikannya yang dia kawal, lalu biarkan buki menggores sekali pada lengannya dan semua urusan akan menjadi beres. Mendengar disebut-sebutnya Cio Yase Cuma atau kuda si singa bercahaya waktu malam, diam-diam ia berpikir, sudah lama ku dengar Cio Yase Cuma adalah kuda ternama yang jarang ada bandingannya di Mongol, itupun kuda ini asalnya dari barang upeti, meski berani bayar ribuan tahil emas pun sukar diperoleh, tidak nyana kuda putih pemuda sastrawan ini adalah Cio Yase Cuma yang termasuhur itu. Karena pikiran ini, terbayang olehnya wajah pemuda sastrawan yang tertawa tidak tertawa, sikapnya yang kemalas-malasan dan menggelikan itu, teringat pula olehnya kejadian tempoh hari, maka terhadap diri pemuda itu ia tambah curiga. Melihat Inlui sedang termangu-mangu, Cio Yase mengira dia ketakutan, maka dengan pelahan ia menepuk pundaknya. Engkoh cilik, apalagi yang hendak kau katakan tegurnya. Dia membegal dan aku menolong orang, apalagi yang perlu. Kukatakan sahut Inlui. Jika mereka tidak terima, boleh silakan. Maju, asal mereka ayah dan anak bisa menangkap diriku, jangankan hanya digores sekali di lengan, sekalipun akan dicemcang tidak nanti aku lari. Karena tantangan ini, seketika Cio Yase menarik muka, pikirnya, hah, bocah ini ternyata anak ayam yang baru lepes, ia tidak tahu sesudah berada di sini, segala urusan akulah yang bertanggung jawab, aku sudah bilang sedia pikul semua urusan, kini kau sendiri menantang mereka, ini kan berarti menantang aku juga? Betul juga, segera terdengar SC2 bergelap tertawa. Apa yang kau tertawa idam berat Inlui dengan mati melotot? Kalian ayah dan anak boleh maju saja, memangnya aku kedir padamu. Kiranya Inlui telah gunakan apa yang pernah diajarkan Cio Sanbin padanya, ia ingat peraturan Kangou yang diceritakan Sanbin bahwa kalau ketemu pihak lawan yang jumlahnya lebih banyak, bahkan tokoh terkemuka, maka boleh mendahului menantang saja untuk bertarung satu lawan satu. Karena itulah Inlui pikir ayah beranak si seberdua saja bukan tandingannya, kenapa tidak sekalian tantang mereka maju sekaligus saja. Ia tidak tahu bahwa pengetahuan umum mengembara Kangou yang diajarkan Cio Sanbin itu hanya mengenai keadaan umumnya saja, tetapi tidak sesuai untuk dipakai dalam suasana hari ini. Dalam pada itu sertu sedang bergelap tertawa, lalu dengan suara lantang ia berkata, Nah, Cio To'ako, sudah kau dengar bukan? Dalam pandangan bocah ini bukan saja anggap penteng kami ayah dan anak si se, bahkan Cio To'ako pun dihinanya. Kembali Cio yang tarik muka atas kata-kata yang bernada mengadu domba ini. Aku sendiri ada usul, katanya kemudian. Hei, kau mengkoh cilik ini, kau ingin bertanding pedang atau bertanding kukulan? Apa? Bertanding dengan Musahut Inlui bingung. Ah, Cengcu, kau punya liap hun kiam tersohor di kolong langit, mana aku berani bergebrak dengan kau. Aku hanya ingin ukur tenaga dengan mereka saja. Tutup mulut bentak Cio yang mendadak. Siapa saja yang berani main kepalan dan senjata di sini boleh maju menghadapiku dulu. Habis berkata ia memandang sekelilingnya. Meski kata-katanya ini seperti ditujukan pada Inlui, tetapi diam-diam juga dimaksudkan ayah dan anak orang si se itu. Inlui tertegun bingung, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau juri pada liap hun kiam hoatku, baiklah boleh bertanding. Pukulan saja, demikian Cio yang berkata pula. Wah, wampu tidak berani, sahut Inlui. Tidak bisa, kau harus berani ujar Cio yang sungguh-sungguh. Curas mengingat engkau adalah orang muda, aku pun tidak sudi bergebrak denganmu. Baiklah, Hang Ji, maju dan coba beberapa gebrakannya. Nah, anak muda, lekas naik ke Luitai. Serentetan kata-kata Cio yang ini sengguh di luar dugaan orang banyak. Setu dan sebuki pun gusar hingga muka mereka merah padam. Harus diketahui bahwa maksud tujuan Luitai yang diadakan Cio yang ini bukan lain adalah untuk cari menantu, meski maksud ini tidak terang-terangan diumumkan namun semua orang sudah tahu juga. Cio yang hanya melirik sekejap pada ayah dan anak orang sisi ini dan tidak pedulikan mereka, ia terus mendesak Inlui lekas naik ke atas panggung. Hayo, lekas naik. Kau berani masuk ke Heksa Ceng sini, tentu kau berani juga naik Luitai untuk unjuk kepandayanmu. Eh, kenapa tidak lekas naik? Apa perlu ku lemparkan kau ke atas? Kero bicaranya garang dan mendesak, tapi tetamu di sekitarnya menjadi geli dalam hati. Mereka mengerti maksud orang tua ini, terang dia sudah penujui Inlui untuk menjadi menantunya. Ketika Inlui mendongak memandang ke panggung, ia lihat wajah Cio Cui Hang yang cantik bersemu merah, pandangannya pun sedang menatap padanya. Tiba-tiba tergerak hati Inlui, timbul suatu pikirannya, segera ia rapikan pakaiannya dan siap naik panggung. Baiklah, biar aku coba beberapa gebrakan dari Cio Cia, katanya kemudian. Semua orang lantas memberi jalan padanya, Inlui pun tidak kikuk-kikuk lagi, dengan sekali lompat ia melayang ke atas Luitai. Dalam pada itu Cio Hang sedang bisik-bisik pada koankah atau kepala pengurus rumah tangganya, habis ini baru ia duduk di samping setu. Setu aku, sudah lama kita bergaul, tidak nanti ku bikin kau rugi, dengan mengelus jenggotnya ia berkata pada kenalan lamanya ini. Setu masih gusar, tapi tak dapat umbar amarahnya ini. Sudahlah, orang pandai angkatan muda harus kita pupuk juga. Kata Cio Hang pula dengan tersenyum, jika karena sedikit. Perselisihan kita harus membunuhnya, bukankah akan menunjukkan kepicukan kita belaka? Cio Hang adalah pemimpin bulim atau dunia persilatan daerah Soasai dan Siamsai, maka mau tidak mau setu harus menyerah. Betul juga ujar to aku. Banyak terima kasih atas petunjukmu, aku mohon diri saja sahut setu kemudian dengan menahan rasa gusar. Sudah tentu Cio Hang tidak biarkan orang pergi begitu saja, ia coba menahannya. Saksikan dulu babak pertandingan ini, lihatlah, ramai sekali pertarungan mereka ujarnya. Sementara itu di atas Lui Tai dua bayangan orang sedang berputar kian kemari dengan cepat hingga membuat pandangan sama kabur. Gerak tubuh kedua orang ternyata tidak banyak berbeda, mereka mengitar panggung dengan cepat dan licin. Kalau In Lui memakai pakaian putih mulus adap pun Cio Cui Hang berbaju hijau dan titik bercelana merah, ujung baju melambai-lambai tertiup angin, kera berputar mereka pun makin lama makin cepat laksana segumpal afran putih menyongsong cahaya merah yang bergulung-belung di atas lautan biru menghijau hingga membuat pandangan orang jadi silau. Dengan kepandaian In Lui sebenarnya ia bisa jatuhkan Cui Hang dalam 50 jurus saja, tetapi In Lui bermaksud melihat gerak tubuh Cui Hang yang disebut liap hun poat atau gerak langkah awan meluncur, oleh sebab itu ia sengaja berlaku lambat, serangan pun tidak membahayakan. Liap hun poat juga berasal dari pat kwa yeusin hoat yang diubah dan juga mengutamakan kecencingan tubuh dan kegesitan, bersama ilmu pukulan bichong kun disebut dua ilmu mengentengkan tubuh yang tinggi di daerah utara. Cio Eng tersohor karena liap hun kiam hoat tidak lain berdasarkan gerak langkah yang gesit ini. Walaupun Cui Hang hanya mendapat 5-6 bagian kepandaian ayahnya, namun sudah cukup membuat pandangan orang menjadi kabur. In Lui telah keluarkan gerak langkah choan hob jiao su yang cepat, ia ikuti gerakan orang yang gesit hingga hampir ratusan jurus. Diam-diam ia pikir, liap hun poatnya memang luar biasa, dengan apa yang ku pelajari masing-masing ada keunggulannya sendiri-sendiri, cuma sayang latihannya masih jauh daripada matang. Di lain pihak Cio Cui Hang melihat ilmu silat In Lui sedemikian tinggi, orangnya ganteng lagi, sudah sejak tadi ia jatuh hati. Tetapi dalam pertarungan seru itu, dilihat Cara In Lui turun tangan selalu sengaja mengalah padanya, rupanya sedang mempermainkan dirinya, diam-diam ia berkata dalam hati, kalau aku tidak unjuk sekali dua jurus kepandaian ku yang liai, kelak kalau sudah menikah, tidakkah akan kau hina aku? Cui Hang adalah nona yang suka menang, ia salah sangka In Lui sengaja meremahkan dia, oleh karena itu segera ia ubah ilmu pukulannya, segera ia lancarkan hantaman gencar, ia membelah dengan telapak tangan dan menutup dengan jari, di dalamnya terseling pula gerak tipu liap hun kiam yang lihai. In Lui kaget oleh perubahan serangan orang yang hebat ini, segera ia kumpulkan semangat, sekaligus ia sambut belasan kali serangan cepat, ia pun keluarkan kungfu perguruannya yang lihai, ia gunakan dasar ilmu pedang pekpian hian ki atau berubah ratusan kali secara mujijat dan digunakan dalam pukulannya, perubahannya cepat dan tidak menentu, tiba-tiba seperti menyerang dari depan, tahu-tahu menghantam dari belakang, dalam sekejap saja ia sudah berada di pihak yang menggempur dan merangsak terus. Nampak lawannya menyerang dengan hebat, Cio Cui Hang berbalik merasa senang, pikirnya, ha, akhirnya kau terpaksa unjuk ke pandayan aslimu. Dia tambah mengaksi, dalam pertarungan sengit sekonyong-konyong ia menyerang dengan tipu berbahaya terus sengaja menyelonong maju mepetubuh In Lui, segera ia cengkeram uratna di pergelangan tangan orang. Dalam keadaan sangat dekat ini, meski ilmu silat In Lui lebih tinggi daripada lawannya, namun sukar juga baginya untuk menggelak. Dalam keadaan terpaksa, tanpa pikir tiba-tiba ia angkat sebelah tangannya, ia sanggah tangan lawan ke atas, menyusul sebelah tangan yang lain teras merangkul, dengan ratia rangkul tubuh Cui Hang sambil meremas bawah iganya, keruan gadis itu merasakan badan menjadi lemas, tanpa kuasa ia roboh ke dalam pelukan In Lui. Hai In Lui berseru kaget, tiba-tiba ia ingat bahwa dirinya kini dalam penyamaran sebagai lelaki, seketika mukanya menjadi merah jengah. Ia dengar di bawah panggung gemuruh suara orang tertawa, lekas ia tolak bahu orang dan melepaskan uratna di Cui Hang yang ditutupnya tadi, habis ini ia lantas menyurut mundur. Atas kemurahan hati nona yang suka mengalah, harap maafkan kelancanganku dengan hormat ia berkata. Cio Eng kelihatan tersenyum di bawah panggung dengan mengelus jenggotnya, sebaliknya muka setu tampak masam. Selamatau aku telah mendapatkan anak menantu bagus, siau temohon diri saya, segera es cetu angkat kaki. Kini Cio Eng pun tidak menahannya lagi, dengan tanda ia panggil menghadap ke ankehnya. Seh Yau Teh, katanya kemudian, biar ku ganti kerugianmu, ini adalah sebungkus mutiara mestika je kuda rongkos perjalananmu, mengenai kuda Cio Yase cuma itu memang bukan kuda biasa, terpaksa silakan Hyante datang saja ke kandang kudaku untuk memilih 10 ekor kuda yang paling bagus sebagai gantinya, hendaklah Hyante suka memberi muka dan lepaskan barang kawalannya. Oleh karena tuturan setu tadi, maka Cio Eng masih mengirai Lui adalah seorang piausu. Akan tetapi tawaran Cieng disambut dengan tertawa dingin oleh setu. Terima kasih atas pemberian to aku, namun sekadar biaya aku masih punya, maka tidak berani serakah, sahutnya. Cuma menurut peraturan kalangan Hekto, meski Siow Teh sudah gagal urusan barang kawalan ini, namun tidak berarti selesai sampai di sini saja, untuk ini diharapkan to aku suka memaafkan. Habis berkata, ia memberi hormat, lalu ia membawa putranya, Sebe Uuki, meninggalkan perjamuan ini. Cio Eng kurang senang, ia hanya suruh Ko Ankeh mengantar tamunya, ia sendiri lantas melompat T ke atas Lui Tai. Sementara itu Cui Hang lagi merah jengah di atas Lui Tui, nampak ayahnya naik ke atas, ia menunduk dan memainkan ujung bajunya. In Lui sendiri pun tengah serba susah, ia tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya lagi. Haha, arus gelombang Tiang Kang dari belakang selalu mendorong ke depan, orang baru menggantikan orang lama, masih muda dan gagah perkasa, sungguh hebat sekali, dengan bergelak tertawa Cio Eng berseru. Tadi waktu masih di bawah panggung dari Ko Ankeh atau pengurus rumah tangga Cio Eng sudah periksa kartu pemberian selamat dari In Lui, maka sudah diketahui namanya. In Siang Kong, Cuan En, sehebat ini kepandayanmu, kenapa kau terima menjadi piausu saja ia berkata lagi. Aku tidak menjadi piausu, sahut In Lui, hanya tempo hari kebetulan berkenalan dengan seorang sahabat, aku telah bantu dia. Menghalaukan pemegal, tanpa sengaja mengikat permusuhan dengan ayah dan anak orang sisi itu. Oh kiranya demikian, ujar Cio Eng lega setelah tahu duduknya perkara. Dan di rumahmu masih ada siapakah? Kau sudah bertunangan belum? In Lui menjadi ragu oleh pertanyaan orang, seketika ia tak bisa menjawab. Hanya ada seorang koko, kakak lelaki, belum bertunangan, sahutnya kemudian. Nampak sikap orang yang malu-malu, Cio Eng tertawa terbahak-bahak. Haha, orang muda kalau bicara soal perjodohan lantas merasa malu, ujarnya. Keruan In Lui tambah kikuk. Kau telah menangkan sayang bara ini, kini aku hendak kasih sedikit hadiah, demikian Cio Eng berkata pula. Lalu ia keluarkan sebuah cincin batu bermata biru safir yang bersinar mengkilat. Ini adalah barang tinggalan ibu Hang Ji, kini ku berikan padamu sebagai tanda mata, kata Cio Eng. Kalau barang Cio Syo Chia, wampu tak berani menerimanya, sahut In Lui. Kembali Cio Eng bergelap tertawa. Haha, ini adalah barang tanda pertunangan, mengapa tidak kau terima? Wampu tidak berani, sahut, lagi In Lui. Cio Eng tarik muka karena jawaban ini. Apa kau celah anak perempuan ku tanyanya dengan suara rendah? Mana berani wampu mencela Syo Chia, cuma urasan ini tak dapat ku turut. Sebab apa tanya Cio Eng gusar? Waktu In Lui melirik, ia lihat Cui Hang sedang melipat ujung baju, mukanya merah, metel, terbelalak sedang menatapnya dan basah berkaca. Hati In Lui jadi tergerak, tiba-tiba timbul suatu pikirannya. Baiklah, biar kugunakan akal pindah bunga mencangkok pohon, demikian pikirnya. Maka ia pura-pura menulak, soalnya belum minta izin orang tua, mana berani mengikat pertunangan sendiri? Di mana kakakmu sekarang tanya Cio Eng? Sejak kecil kami terpencar maka tidak tahu jejaknya sekarang, sahut In Lui. Cio Eng bekerut kening, lalu kau mau minta izin siapa tanyanya lagi? Ayah bundaku sudah meninggal semua, aku punya seorang syokco dari persahabatan turun-temurun, ia anggap aku seperti cucunya, urusan perjodohan ini harus ku minta izinnya dahulu, In Lui menerangkan. Kau punya syokco siapa dan namanya siapa, orang macam apakah dia ini? Namanya tidak enak kuterangkan di sini, tetapi dia adalah tokoh terkemuka kalangan persilatan, sahut In Lui.